Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama nilnalana kakak nila ternati ala nalur Alhamdulillah ya Alhamdulillah hari ini pas hari libur kerja kita daripada nganggur di rumah enggak ada kerjaan geluntang-geluntung main HP yuk kita cari keringat ya Luria karena Hai pas hari ini itu di nilnalanakos sudah pada pulang ya agak sepi jadi kita bersih-bersih nilnalanakos yuk kemarin kita akan sudah cerita banyak ya mengenai pembuatan nilnalanakos sampai terjadi dan sudah berdiri seperti ini di video sebelumnya yuk ini banyak apa nih ya sawang-sawang di atas ya nah ini ini banyak sawang-sawang juga kemudian nah kemarin ini tuh juga banyak rayap ya di sini banyak rayap rumah-rumah rayap kemudian ini juga banyak rumah rayap nah ini ya banyak rumah rayap juga dan akan kita bersihkan dan yang lubang-lubang ini ya ini bekas-bekas dari rayapnya akan kita tambah dengan semen ya kita tambah dengan semen sebenarnya itu kemarin di sini juga ada rayap-rayapnya ya ini juga banyak rayapnya kita sudah tambah semen banyak ini ternyata di pojok itu masih ada pasir yang naik ke atas kemungkinan rayap juga kita akan tembel ulang semuanya lho ini juga kemarin di sini juga ada bekasnya masih ya bekas rayap ini juga-juga kita tembel semua sehingga tidak ada lagi yang rayap naik nah kemarin juga kita dibilangin sama mbak kosnya ya nomor empat ini Nah kita coba cek lagi ya teman-temannya karena mbaknya yang kuliah itu ini libur semek teran jadi ya kita udah izin kita mau bersihkan Oke Assalamualaikum Nah itu pindah ini tempat kosnya kemarin ini sudah banyak sawang hari ini kita akan bersihkan loh kemarin disini juga sudah banyak rayap ya ini baru kita tembel ternyata ada rayap lagi ini ini baru bersihkan ini lubangnya dari sini ya ini ya ternyata sini juga kita sudah tempel ternyata wah rayap mengerikan nah ini kemarin juga disini sudah kita tambah lho ya ini juga sudah tempel di bawah ini sudah tempel ternyata masih ada rayap juga nah ini rayapnya dari pojok sini selah-selah akan kita tempel semuanya ya kita akan bersih-bersih kos hari ini biar nanti mbak-mbaknya kos yang sudah liburan apa ini kerja apa liburan kuliah bisa langsung menempatnya itu nyaman ya Nah kemarin yang diinfo ada rayapnya cuma hanya kamar ini saja kalau yang lainnya pada pulang terlalu saya tanya satu-satu enggak ada masalah lho yuk kita bersih-bersih ya sampai benar-benar sling gitu ya ya kita bersih-bersih ya ya biar 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 senyam benyasi biar biar senyan selamat menikmati biasanya bersihkan kayak gini itu mungkin ya lho ya tiga bulan sekali udah lama mungkin hampir tiga bulan mungkin pada libur ya poskan sepi yang kerja juga hari minggu-libur ada yang masih kerja hari minggu tapi dayanya masuk siang atau masuk pagi tergantung ya karena banyak pekerjanya itu dari rumah sakit jadi sip-sipan dulu bisa sip pagi bisa sip siang bisa sip sore kita bersihkan ya nanti ini temboknya dulu ya kita bersihkan ya nanti kalau itu kita mau bersihkan yang bagian yang ini lho ngeri kita bersihkan yang bagian bawah dapur ngeri kotor banget biasa kalau untuk masak temboknya sudah bersih ya oke alhamdulillah ini juga sudah bersih sudah kita cuci sekalian nah ini tinggal ini kompornya bawahnya lho lihat wah kotor banget ya kita coba angkat nih wah kotor banget oke kita bersihkan nanti kita lihat hasilnya lho lihat yuk oke alhamdulillah sudah bersih sudah bersih semuanya sudah kita tata rapi nah kita harus ini saja oke ya ini tadi yang kotor banget ini sudah kita bersihkan loh yang tadinya belakangnya kotor juga sudah kita bersihkan semuanya ya ini bawahnya juga oke ini juga sudah bersih oke siap kita lanjut bersihkan atau ngepelur ya oke kita bersihkan ini biar pak apa ini anak-anak betah tinggal di kos nil nalana alhamdulillah sudah selesai lor sawang-sawang di atas sudah kita bersihkan semua kemudian jendela-jendela sudah kita lap semua kemudian tadi yang bagian ini sudah sudah dibersihkan dilap tipe juga tipe juga bersih mantep nah ini juga sudah oke bawah juga sudah oke ya tadi banyak kotoran-kotoran sekali sudah bersih itu sekalian saya kasih semen lagi lor nah ini biar apa gak ada rayap lagi masuk kemudian yang pojok sana juga saya kasih apa ini semen lagi biar gak ada apa ini rayap lagi bagian kamar juga sudah saya lewek lagi oke kita sudah selesai ya perbaikan perawatan rutin paling kalau mungkin kos ini hampir 4 tahun ya teman-teman ya jadi kita akan coba anggarkan untuk perawatan rutinnya kalau di luar ini aman ya gak ada retak-retak tapi yang di kamar itu ada retak-retak kayak gini lor ya kita akan apa ini mungkin pas gak dipakai ya atau liburan atau semesteran kita itu coba apa ini kasih treatment ya biar gak retak oke sudah beres yuk kita langsung pulang tarit-tarit ini ini metranya masih 4 kwh sudah tarit-tarit jadi setiap kamar itu ada metranya sendiri lor biar kalau dia boros tidaknya kan dia yang bayar sendiri jadi ada listrik utama yang ini untuk pompa air dan juga untuk listrik listrik malam hari termasuk jalan freeway juga non-stop dulu ini saya kasih apa ini listrik juga lor ya ternyata apa ini konslet ngelek terus akhirnya tv-nya saya lepas ini akan saya lepas saya akan pasang di rumah nanti ini antenanya ya disini kita akan coba pasang di rumah biar tv di rumah itu juga bisa aktif main kayak pasang tv itu gak bisa terlalu entah kenapa ya jadi oke itu vlog kali ini bersama Nilna lanakos see you next yang perawatan-perawatan yang perlu dilakukan sudah pasang loda ini sudah berapa tahun ini ya gak ada cat dasarnya dia emang seperti ini oke Nilna lanakos alhamdulillah 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 ya Allah terima kasih atas nismatmu ya Allah alhamdulillah ya Rabbil Alamin yuk kita let's go pulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enggak oh alas betul apa-apa tapi mau tak gila jodol tak gila jodol asem mau apapun benar asem gak oh dari mam mau nawani kos rilih betul-betul yotro enggak dek teman-teman kos gak beli ini ini mau deng apa betul-betul lantan